Intro Halo Sobat Brindley, pada soal kali ini diketahui titik P yang terletak di 2, negatif 4 kemudian ditanyakan hasil transformasi dari titik P terhadap matriks negatif 2, negatif 3, 2, 4 dilanjutkan dengan transformasi terhadap matriks 2, 1, 3, dan 4 adalah untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan rumus matriks transformasi rumusnya adalah sebagai berikut jadi hasil dari X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasinya yang memiliki elemen A, B, C, dan D kemudian dikalikan dengan titik asalnya yaitu X dan Y selanjutnya kita akan menuju ke transformasi yang pertama disini kita tuliskan bahwa hasil dari X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasinya adalah negatif 2, negatif 3, 2, dan 4 kemudian dikalikan dengan titik asal yaitu titik P yang nilainya adalah 2, negatif 4 kita kalikan sehingga didapatkan negatif 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan negatif 3 dikali dengan negatif 4 selanjutnya 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 4 dikali negatif 4 kita lanjutkan berhitungannya sehingga didapat negatif 4 ditambah dengan 12 kemudian 4 ditambah dengan negatif 16 kita selesaikan sehingga didapatkan nilai X aksen dan Y aksennya sama dengan 8 dan negatif 12 nilai ini nantinya akan menjadi koordinat dari titik key aksen yang terletak di 8, negatif 12 selanjutnya titik tersebut akan kita transformasikan lagi pada transformasi yang kedua karena ini merupakan transformasi yang kedua maka yang kita cari adalah X 2 aksen dan Y 2 aksen hasilnya adalah matriks transformasinya tadi adalah 2, 1, 3, 2 dikalikan dengan titik key aksen yaitu 8 dan negatif 12 kita kalikan disini sehingga didapatkan 2 dikali 8 kita lanjutkan perhitungannya sehingga didapatkan 16 dikurangi 12 kemudian 24 dikurangi 24 kita selesaikan sehingga perhitungan didapatkan X 2 aksen dan Y 2 aksen sama dengan 4 dan 0 sehingga disini didapatkan koordinat dari titik key 2 aksen adalah 4, 0 dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hasil transformasi titik key terhadap matriks negatif 2 negatif 3 2 4 dilanjutkan terhadap matriks 2 1 3 dan 4 hasilnya adalah key 2 aksen yang terletak di 4, 0 demikian penjelasan serta jawaban untuk soal ini semoga bermanfaat terima kasih salam pendidikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati